Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi bersama Menteri Dalam Negeri serta Ketua Badan Pengawas Pemilu menandatangani kesepakatan pengawasan dan pemberian sanksi bagi ASN yang tidak netral pada pemilu 2024 mendatang. Penandatangan kesepakatan itu sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi yang netral. MOU atau Nota Kesepahaman dibuat untuk mengatur netralitas sebanyak hampir lebih dari 4 juta orang aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Dalam nota tersebut, diatur soal pembinaan dan pemberian rambu-rambu aturan bagi ASN dalam setiap tahapan pemilu. Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas berharap penyelenggaran pemilu 2024 tidak berpengaruh pada pelayanan publik oleh para ASN. Apalagi besok dalam sejarah pertama kali di dunia, ini lebih dari 500 daerah akan melakukan pemilihan kepala daerah dan ini di tahun yang sama begitu juga dengan Pilpres. Tentu ini membutuhkan birokrasi yang tetap netral, solid karena pelayanan kepada rakyat harus jalan. Karena kalau netralitas ini tidak bisa diwujudkan, ini akan mengganggu pelayanan publik dan akan mengganggu visi-misi daerah akan terus berjalan. Sehingga dengan demikian hari ini ada dari Menteri Dalam Negeri, kemudian Bawaslu, kemudian KASN dan BKN melakukan penandatangan bersama dengan harapan ke depan birokrasi tetap profesional, bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya, dan proses-proses pemilihan politik yang berjalan tetap tidak mengganggu pelayanan publik. Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan netralitas adalah harga mati bagi ASN. Pengawasan akan dilakukan secara ketat untuk memastikan netralitas tersebut. Salah satu yang kita jaga adalah netralitas ASN, karena ASN ini adalah mesin pemerintah, mesin pemerintah negara kita, baik pusat maupun daerah. Kita harapkan dan kita tentu mengawasi agar ASN-ASN tetap profesional, tenaga-tenaga profesional yang non-partisan, tidak memihak baik pada saat pemilu maupun pada saat pilkada yang serempak di tahun yang sama di tahun 2024. Sementara pengawasan terhadap netralitas ASN sendiri akan dilakukan Badan Pengawas Pemilu yang memiliki perangkat hingga tingkat kecamatan. Teman-teman ASN yang kemudian terbukti melanggar netralitas dari mulai sekarang sampai dengan berakhirnya perancar 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 presiden, maka seluruh proses akan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu beserta Komisi Aparus Negara dan Badan Kepulauan Negara. Notak sepahaman netralitas ASN ini juga memberi panduan tentang sanksi bagi ASN yang melanggar, sanksi berupa teguran hingga pemecatan. Rangga Umara, Ade Suherman, Berita 1, Jakarta.